Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bantuan pangan yang diselenggarakan Badan Pangan Nasional atau BAPANAS bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial. Yang menyebut bantuan itu dianggap sebagai bagian dalam fungsi ekonomi untuk penguatan ketahanan dan stabilitas harga pangan. Ada pun bantuan pangan yang dimaksud ini yakni berupa pembagian beras 10 kg untuk 6 bulan. Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani saat memenuhi panggilan MK dalam sidang lanjutan Sengketa Pilpres 2024 5 April 2024. Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui BAPANAS bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial. Namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Di dalam APBN ini masuk fungsi ekonomi, bukan fungsi perlindungan sosial. Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada 2023 BAPANAS diberi anggaran 10,2 triliun rupiah. Sementara total bantuan pangan yang disampaikan mencapai 21,53 juta keluarga penerima manfaat melalui perumbulok pada September sampai November 2023. Kemudian dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh BAPANAS, diperlukan review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk menjamin akuntabilitas dari permohonan yang diajukan. Sebelumnya, MK memanggil empat Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk bicara seputar Bansos yang dalam dalil Anies Mohaimin dan Genjer Mahfud dikaitkan dipolitisasi Presiden Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Kedua kubu mempersoalkan salah satunya mengapa anggaran perlindungan sosial melonjak dibandingkan dua tahun sebelumnya, bahkan hampir menyamai jumlah saat pandemi COVID-19 melanda pada 2020. Selain Sri Mulyani, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko PMK Muhajir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harimi duduk bersisian di satu meja yang sama. Mereka menyampaikan paparan awal sebelum kemudian majelis hakim dapat melontarkan pertanyaan. Namun hanya majelis hakim yang boleh bertanya pada keempatnya. Terima kasih telah menonton!